Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada hakikatnya kehidupan di atas dunia ini hanyalah sementara dan akan tergantikan dengan kehidupan abadi di alam akhirat alam yang kokoh dan abadi dan di alam akhirat kelak Setiap manusia akan dimintai pertanggung jawaban atas segala amal perbuatannya semasa hidup di dunia yang semua amalan perbuatan tersebut akan dihisap dan dimintai pertanggung jawaban di yaumil akhir kelak Namun kebanyakan manusia menganggap bahwa dunialah akhir dari kehidupan mereka sehingga kebanyakan dari manusia tersebut lalai dan akhirnya menyesal kemudian karena tidak mempersiapkan bekal untuk perjalanan hidupnya yang selanjutnya setelah hidup di dunia Sebagai mana yang terdapat di dalam Al-Quran yaitu surat Ali Imran ayat 185 Allah berfirman Tiap-tiap yang berjiwa akan meresakan mati Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakannya pahalamu Kehidupan di dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya Dan bagi setiap muslim yang beriman Kita wajib percaya bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya Tetapi justru awal mula kehidupan yang baru menuju alam akhirat Dan pada hakikatnya manusia sendiri akan melewati empat fase kehidupan di dalam hidupnya setelah hidup di dunia Berikut empat fase kehidupan yang akan dilalui oleh manusia Pertama Alam Rahim Yaitu alam kehidupan yang dilalui oleh manusia Sewaktu masih berada di dalam kandungan Dan pada waktu itulah dimulainya proses kejadian manusia Yakni Allah SWT menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah Dan saripati itu Allah jadikan air mani Yang disimpan di dalam tempat yang kokoh Yaitu Rahim Sampai akhirnya tahap demi tahap Menjadi makhluk yang berwujud manusia Dan di alam ini Manusia mengalami hidup di sebuah alam Yang keadaannya di situ Sangat sempit, gelap, dan terbatas Banyak kesukaran di sana Yang bertimbun-timbun Dan pada waktu itu Manusia belum mengerti situasi dan kondisi Itulah mengapa Diwajibkan bagi setiap orang tua Ketika sang anak keluar dari rahim ibu Untuk langsung membacakan lafaz azan Kedalam telinga mereka Agar sang anak tidak kaget Dengan kehidupan di dunia Yang penuh banyak maksiat Yang sangat berbeda dengan alam mereka sebelumnya Dan inilah sebagai sebab Setiap bayi yang dilahirkan hidup di dunia Pasti menangis setelah dilahirkan Sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran Yaitu surat Al-Mu'minun ayat 12-14 Allah berfirman Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia Dari saripati Yang berasal dari tanah Kemudian kami jadikan saripati itu Air mani Yang disimpan dalam tempat yang kokoh Yaitu rahim Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah Lalu segumpal darah itu Kami jadikan tulang lulang Lalu tulang lulang itu Kami bungkus dengan daging Kemudian kami jadikan dia Makhluk yang berbentuk lain Maha suci Allah Pencipta yang paling baik Kedua Alam Dunia Setelah manusia itu lahir Dari kandungan sang ibu Barulah manusia itu Menempuh kehidupan Untuk kedua kalinya Yaitu hidup di alam dunia Maka mulailah manusia Mengalami fase kehidupan Dari kecil hingga menjadi besar Dan dari muda menjadi tua Dan tujuan kehidupan manusia Selama hidup di dunia adalah Hanya untuk beribadah Kepada Allah SWT Dengan mengejar kebaikan Sebanyak-banyaknya Namun ada pula manusia Yang menyanyiakan kesempatan hidup di dunia Dengan mengerjakan banyak keburukan Sehingga yang akan ia peroleh adalah Kecelakaan dan kesengsaraan Dan pada hakikatnya Alam dunia Merupakan alam tempat manusia Bercocok tanam Amal kebaikan Untuk dipanen di akhirat Sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran Yaitu Surat Az-Zaria Ayat 56 Ali Imran Ayat 185 Dan Luqman Ayat 33 Allah berfirman Dan aku Tidak menciptakan Jin dan manusia Melainkan supaya mereka Mengabdi dan menyembah Kepadaku Sesungguhnya janji Allah itu Adalah benar Maka janganlah sekali-kali Kehidupan di dunia Memperdayakan kamu Dan jangan pula penipu saytan Memperdayakan kamu Dalam menaati Allah Dan kehidupan di dunia itu Tak lain hanyalah Kesenangan yang memperdayakan Ketiga Alam Barzah Setelah habis masa hidup manusia di dunia Maka dilanjutkan dengan kehidupan manusia Di alam Barzah Atau alam kubur Dan ketika manusia meninggalkan dunia ini Mereka akan menempati alam ini Sampai hari kiamat tiba Dan di alam inilah Manusia menjalani kehidupan Yang begitu panjang Daripada kehidupannya Di atas dunia Yang notabene Hanya puluhan tahun saja Dan pada tahap pertama Manusia memasuki alam kubur Mereka akan mendapati pertanyaan Dari malaikat mungkar dan nangkir Dan dari sinilah menentukan Selamat atau tidaknya Seseorang Di alam kubur Dan yang dapat menjawab pertanyaan Dari malaikat mungkar dan nangkir tersebut Bukanlah dari mulut manusia itu sendiri Melainkan amal perbuatannya Yang berbicara Jika amal perbuatannya baik Maka ia termasuk Kedalam golongan orang-orang yang selamat Namun sebaliknya Jika amal perbuatannya buruk Maka ia termasuk Kedalam golongan orang-orang yang merugi Dan akan mendapatkan siksa kubur Yang sudah menanti di depan mata Mabukar 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 Sebagaimana berdasarkan dari hadis Rasulullah SAW Yang diruayatkan oleh Bukhari Dan Muslim Bahwa malaikat mungkar dan nangkir Akan menanyai lima pertanyaan Pada Sang Mahit Di alam kubur Dan juga terdapat di dalam Al-Quran Yaitu Surat Al-An'am Ayat 93 Allah berfirman Jika saja kamu dapat melihat Betapa dasyatnya Saat orang-orang zalim Di dalam Sakaratul Maut Para malaikat memukul Dengan tangan mereka Seraya berkata Keluarkanlah nyawamu Di hari ini Kamu akan dibalas Dengan siksa yang menghinakan Karena perkataan-perkataanmu Yang selama ini kamu ucapkan Perihal Allah Yang tidak benar Dan kamu selalu sombong Terhadap petunjuk Dari ayat-ayatnya Keempat Yaumil akhir Selanjutnya setelah manusia Melalui alam barzah Di alam kubur Manusia akan melanjutkan kehidupannya Di yaumil akhir Atau alam akhirat Alam yang kokoh dan abadi Alam akhirat sendiri Adalah masa kehidupan Yang dialami manusia Setelah terjadinya hari kiamat Di alam ini Akan terdapat dua bentuk balasan Bagi setiap amalan perbuatan Yang dilakukan oleh manusia Semasa hidup di dunia Berupa surga atau neraka Jika amal perbuatan manusia tersebut Lebih banyak dengan amal baiknya Maka ia Termasuk golongan orang-orang yang beruntung Namun sebaliknya Jika amal perbuatannya Lebih banyak amal buruknya Maka ia termasuk golongan orang-orang yang merugi Dan akan dimasukkan ke dalam neraka Dengan api yang menyala-nyala Oleh karena itu Maka sudah sepatutnya Bagi manusia Untuk bermawas diri Dalam menjalani kehidupannya Semasa hidup di dunia Dengan mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya Untuk menghadapi kehidupan Yang selanjutnya Karena kehidupan di dunia Bukanlah akhir Dari segalanya Melainkan Awal dari sebuah kehidupan Yang kokoh dan abadi Yang akan bermuara Di alam akhirat Sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran Yaitu surat Al-Kasas Ayat 77 Dan surat Al-Ala Ayat 17 Allah berfirman Dan carilah Apa yang telah Dianugerahkan Allah Kepadamu Kebahagiaan di negeri akhirat Dan janganlah kamu Melupakan bagianmu Dari kenikmatan duniawi Dan berbuat baiklah Kepada orang lain Sebagaimana Allah Telah berbuat baik Kepadamu Dan janganlah kamu Berbuat kerusakan Di muka bumi ini Sesungguhnya Allah Tidak menyukai Orang-orang yang berbuat kerusakan Sedang kehidupan akhirat Adalah lebih baik Dan lebih kekal Selamat menikmati